Warga di Uintira Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah digegerkan dengan pengakuan seorang pria yang mengaku sebagai nabi. Tak hanya itu, ia juga meminta para pengikutnya untuk menyetor tumbal berupa hewan ternak untuk sesaji. Kapolsek Labuan, Ibtu Syarif mengatakan pria yang mengaku nabi tersebut berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ia sudah menginap selama 10 hari di musolak Uintira bersama 4 pengikutnya. Saat ditanya nama, mereka memilih bungkam dan tak mau menyebutkan. Adapun, pria yang mengaku sebagai nabi tersebut selalu memegang tongkat kayu saat berjalan. Ia mengaku diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan bahwa kiamat sudah dekat. Selain itu, pria tersebut juga meminta para pengikutnya untuk memberikan sesaji kepada leluhur untuk mendapatkan keinginan duniawi. Berdasarkan keterangan dari seorang pengikut asal Bitung, dirinya mengikuti pria yang mengaku nabi itu karena kehidupannya sangat sulit. Setelah 3 tahun, beberapa pengikut menerima sejumlah uang. Lantaran dianggap peresahkan, warga setempat bersama tokoh agama sepakat untuk mengusir pria tersebut. Polisi mengibau warga agar selalu berhati-hati dan waspada dengan ajaran yang mencurigakan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!